Intro Para sahabat yang terkasih Salam berkah di hari Jumat ini Bersyukurlah selalu kepada Tuhan Sebab ia baik Sabda hidup hari ini Diambil dari Injil Lukas Bab 8 ayat 1-3 Dan ayat hidup dari ayat 2 yang berbunyi Dan juga beberapa wanita Wow Tidak hanya satu wanita Ada beberapa yang ikut Tuhan Yesus Tapi sabar dulu Masih ada 12 muridnya Yang adalah para pria Wenaknya disini Dalam perahu pewartan itu Ada laki-laki Dan juga ada wanita Berdayung bersama Dengan Tuhan Yesus Dan kalau kita renungkan secara Lebih mendalam Sebetulnya perikop Injil hari ini Itu tidak terlepas dari Injil kemarin Tentang perempuan Wah Di kaki Tuhan itu Dia mengalami pengampunan Saya mau katakan secara sederhana demikian Bahwa hati yang remuk redam Dan air mata penyesalan Serta kerinduan yang jatuh di kaki Tuhan Itu tidak pernah akan sia-sia Dan bagaimana dalam kitab pertama Samuel Bab 16 ayat 7b Jelas sekali tertulis Bahwa manusia melihat apa yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Dia sudah merasakan pengampunannya di hari kemarin Dan bagaimana hari ini Ada beberapa wanita lain juga Yang mengikuti Tuhan Yesus Bagaimana pesona Tuhan Yesus itu luar biasa Dan jelas sekali bahwa Kekuatan pribadinya Yang bernafaskan Kerajaan Allah Nafasnya itu sangat jelas Yaitu kerajaan Allah Bukan untuk pribadi Kalau untuk pribadi Itu pasti capek kita Pasti kecewa Tetapi bernafaskan kerajaan Allah Maka orang berbondong-bondong Dalam satu perahu pewartaan Bersama berdayung Saya masih ingat dulu Ketika pertama masuk Hong Kong Khususnya di komunitas katolik Indonesia di Hong Kong Begitu saya buka pintu gereja Wah saya lihat semuanya perempuan Kecuali satu romo yang pedesat itu lagi Pimpin Misa Dan bagaimana selanjutnya Khususnya ketika sampai saat ini Saya melayani di komunitas perantau Yang adalah para perempuan Disitulah kita merasakan Bahwa kekuatan pewartaan Ketika ada persekutuan Yang laki-laki Yang perempuan berdayung bersama Kita lihat bahwa dalam keterbatasan mereka Sudah keterbatasan waktunya Libur cuma hari minggu Keterbatasan materi Kalau perempuan dalam Injil Khususnya Maria Magdalena Yohana istri Kusa Bendahara Herodes Dan Susana Dan perempuan-perempuan yang lain Itu mereka melayani Tuhan itu Dengan kekayaan mereka Sementara perempuan para perantau Dengan keterbatasan yang ada Mereka sungguh-sungguh memberi diri Tidak ada kata mundur Yang ada adalah Sukacita dalam keterbatasan Untuk melayani Karena kami yakin dan percaya Bahwa di dalam Tuhan Perahu pelayanan ini Ombak bagaimanapun Wah badai bagaimanapun Tetapi kalau sudah satu perahu Bersama dengan Tuhan Yesus Tidak ada kata mundur Dalam keterbatasan Tuhan memakai kita Untuk menjadi berkat Dan inilah Saya sungguh-sungguh Merasakan Bahwa gereja itu Tidak berjalan sendirian Bagaimana dengan yang lain Bersatu bersama Dalam keterbatasan yang ada Melangkah maju Berdayung bersama-sama Memang yang namanya komunitas itu Pasti saja Ada kurangnya Ada ininya Ada itu Tetapi Tidak kita lihat disitunya Kita melihat bagaimana Di dalam perahu Kebersamaan dalam Khususnya pewartan ini Ketika Tuhan Yesus Ada bersama-sama dengan kita Maka kekuatan kita itu adalah Tuhan Yesus Karena itu Wah indahnya Berdayung bersama Dalam perahu pewartan ini Karena itu Para sahabatku yang terkasih Kalau saat ini Hatimu galau Atau sudah Tidak ada Jalan mau kemana lagi Bersabarlah Dalam Tuhan Ketika kita sungguh-sungguh Menyerahkan diri Maka apapun yang kita alami Maka Tuhan akan membantu Tuhan akan menyertai Saya dan para sahabat Untuk menjadi berkat Berdayung bersama Dalam perahu pewartan ini Teruslah melangkah Sabda Tuhan Sabda hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton